Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Perkenalkan Nama saya Marlina Mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Umsuh Dengan NIM 2301 1310 048 Hari ini Senin 4 Desember 2023 Akan melaksanakan video pembelajaran UKIN Pada SMA Negeri 11 Takengon Di kelas 11 Dengan tema Matrik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dimana kabarnya sehat? Sehat ibu! Alhamdulillah Nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini Terlebih dahulu Mari kita baca doa dulu nak ya Siapa mimpin doa? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Wajudna Amin Kita lancarkan Untuk pembelajaran kita hari ini Nah Sebelumnya ibu absen dulu ya Almiya Rahman Arinul Karim Aulia Rahmadayani Bela Amalia Dika Caniago Saputra Dini Nuraini Pepriana Naila Yang ikut polia Vicky Apriyansa Li Suryani Mahendra Prasetyo Maulidah Hairani Muhammad Sarifuddin Mukhtar Muhammad Arif Nurmala Rahmadani Rizu Admi Rizki Saputra Rusdalina Rusdalina Siti Mubarakat Sukma Ahmanda Sakit Ada Surat Susanti Tria Aulia Tria Siva Mulyani Trisnel Lydia Anggraini Yudi Pratama Yuyun Oktaviani Yang tidak hadir diharapkan selalu ada keterangannya anak ya Nah untuk hari ini kita masuk materi kita yaitu tentang The Terminal dan Impusma Matrix Jadi Yang lalunya yang kita sudah membahas tentang Ordo 2 x 2 Nah untuk hari ini kita masuk ke Ordo 3 x 3 Nah sebelum Ibu lanjutkan Ibu mau tanya dulu Masih ingat apa yang dikatakan dengan Matrix Siapa bisa coba Matrix adalah smart fungsinan di dalam adil atau di dalam kompleks Atau komponen atau elemen kelemen yang disusun dalam baris dan kolom Nah Jadikan Dari materi yang lalu kita sudah belajar Ordo 2 x 2 Nah Bagaimana yang dikatakan Ordo 2 x 2 ya Siapa bisa Coba Ordo 2 x 2 adalah Ismatrik tersegi yang terdiri dan kolom Dan 2 x 2 Iya Nah untuk hari ini kita lanjutkan Tentang Inplus Matrix Yaitu Matrix 3 x 3 Nah disini Nah disini kita lihat ya Setelah mengikuti proses pembelajaran Pencerta didik diharapkan dapat Ini tujuan kita hari ini ya Kita belajar hari ini Satu menentukan Determinal dan infus matrik berordo 3 x 3 Dua Menyajikan masalah yang berkaitan dengan Determinal dan infus matrik berordo 3 x 3 Nah disini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini Nah disini ada pula ya Kita di penilaian kita Sama seperti yang kemarin Apa ibu bilang? Disitu ada penilaian Sikap Keterampilan Penilaian Dan pengetahuan Ada tiga yang nilai kalian Nah disini Coba kita lihat langkah-langkahnya Langkah-langkah untuk mencari infus matrik A yang berordo 3 x 3 adalah Cari dulu Determinal dari A Cari minol dan faktor matrik A Cari Apa itu? Baca? Coba baca Matrik A Nah disini Kita lihat ya Contohnya Kita lihat contohnya dulu Nah ini masalahnya disini Coba dibaca Ali membeli dua buah buku tulis Sebuah pensil Dan sebuah makhluk Ali harus membayar 40.000 Badan membeli dua buku tulis Dua buku pensil Dan sebuah makhluk Badan harus membayar 43.000 Cari membeli tiga buah buku tulis Dua buah pensil Dan sebuah penghapus Cari harus membayar 71.000 Berapa harga untuk sebuah buku tulis Sebuah pensil Dan sebuah penghapus Ya Disini Yang ditanya disini Berapa harga untuk sebuah buku tulis Sebuah pensil Dan sebuah penghapus Nah dari soal cerita ini Bisa kita bawa ke Matrik Berordo 3x3 Berarti dalam kehidupan sehari-hari Bisa kita bawa ke matrik Ya disini berarti Matrik 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 3x3 Nah untuk hari ini Kita akan kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan The Terminal Matrik Nah untuk hari ini ibu pagi dulu Ini matrik kita Ya Silahkan duduk berkelompok Ya mari ibu pagi ini LK LK Padingnya Coba nak Duduk kelompoknya Dibagikan terus Berderekkan masing-masing 3 kelompok ya 3 Udah arif Terus Ini Udah Sipa kesini Kedepan Terus Yuyun Sini Sini terus kalian Udah mulih dah Maju kesini Sebelas ridho lagi Tarik-tarik meja terus Cepat sedikit Mau lidah di sebelas sini aja Menurut tarik masing-masing ya Iya Enggak Bella Kamu kesini aja Ini sama Udah Udah Terus Cepat Baca-baca Kerjasama ya Jangan enggak kerjasama Nah Coba dibaca-baca dulu materinya Silahkan dikerjakan LKPD-nya Yang kurang jelas tanya sama ibu Nah silahkan bekerja Jangan lupa selamat menikmati 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 Tiga, yang ini kita masukkan, tiga persamaan ini. Tiga, dua, lima, dua, satu, tiga, empat, tiga, satu. Karena ini metode terus, jadi kita dua kolom yang ada di depan, kita harus memindahkannya sebelah kanan. Yaitu tiga, dua, dua, satu, lima, tiga. Nah, untuk cara mengerjakan sarrus, yaitu dengan cara silang. Yang dimana untuk ini silangnya dari sini, ke sini, ke sini. Yang ini juga di sini, ke sini. Yang ini juga di sini, ke sini. Ke sini, dan ke sini. Kemudian, ini dijumlahkan, plus. Setelah ini, untuk yang ini kita dikurangi, sebelah kiri. Ini pengurangan. Jadi, untuk cara mengerjakannya, yaitu sama dengan 3 dikali 1, dikali 1, ditambah. Karena ini penjumlahan, jadi ditambah, 2 dikali 3, dikali 5. 2 dikali 3, dikali 5. Kemudian, ini yang dijumlahkan juga. Tambah, 4 kali 2, kali 3. 4 kali 2, kali 3. Kemudian, ini dikurangi, untuk sebelah kiri, dikurang, 4, dikali 1, dikali 5. Kemudian, ini dikurangi juga, 3 dikali 3, dikali 3. Kemudian, dikurangi juga, 2 kali 2, kali 1. Kemudian, ini kita jumlahkan. 3 kali 1, kali 1, 3. Ditambah, 2 kali 3, 5. Kali 5, 25. 3 kali 2, 6. 6 kali 5, 30. Ditambah, 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Kemudian, dikurang, 4 kali 1. 4 kali 5, 25. 20. Kemudian, dikurangi, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Kemudian, dikurangi, 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. 3 ditambah, 30. 3, 3. Ditambah, 24. 30 ditambah, 24. 54, 57. Kemudian, dikurangi, 20 kurang, 27. 20 kurang, 27. Berarti, negatif 7. Ini, kita langsungkan saja. 57, dikurangi, 20. 57, dikurangi, 20. 37. Kemudian, dikurangi, 27. 17. Kemudian, dikurangi, 4. 17 dikurangi, 4. Hasilnya adalah, 6. Hasilnya adalah, 6. Untuk D. Setelah, kita mendapatkan, D kita mencari juga untuk, D, X, dan, D, Y, D, Z. Lanjut, untuk, D, X. D, X, sama dengan, Masukkan nilai-nilainya, yaitu, Ini, kemudian nilai yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kemudian, yang kolom, dua kolom di depan, kita pindahkan sebelah sini. Kemudian, kita juga menggunakan metode seharus, seperti yang sebelum ini, seperti yang ini. 30.000, dikali 1, dikali 1, ditambah 2, kali 3, dikali 37.000, ditambah 4, kali 19.000, dikali 3, kemudian dikurang 4, kali 1, kali 37.000, kemudian 30.000, dikurang 30.000. Pergilah, dikali 3, dikali 3, kemudian dikurang 2, kali 19.000, dikali 1, dikali 1. 30.000, dikali 1, kali 1, 30.000, ditambah 2, kali 3, kali 37.000, 200.000, Rp22.000 Ditambah 4 x 19.000 x 3 Rp228.000 Kemudian Dikurang 4 x 1 x 37.000 Rp148.000 Kemudian Dikurang 30.000 x 3 x 3 Rp270.000 Kemudian Dikurang 2 x 19.000 x 1 Yaitu Rp38.000 Lalu ini kita sama seperti yang ini tadi Kita jumlahkan dan kita kurangkan Yang dimana Hasil akhirnya sama dengan Rp24.000 Setelah mencari DX kita harus mencari DY dan DZ juga Ya Bu Untuk DY nya Setelah di kami cari Untuk hasil DY nya itu Rp30.000 Cara untuk mencarinya Sama seperti cara yang D dan DX Kemudian untuk DZ nya Sama dengan Rp12.000 Setelah D dan DX DY DZ sudah diketahui Lalu kita Cari Masukkan rumus Untuk mencari X, Y dan Z Kalau untuk mencari X Sama dengan DX Per D Yang dimana Nilai DX Sama dengan Rp24.000 Per Yang D nya 6 Sama dengan 24.000 Bagi 6 Sama dengan Rp4.000 Kemudian untuk Y DY Per D DY nya Rp30.000 Per 6 Hasilnya Rp5.000 Kemudian Z D DZ Per D DZ nya Rp12.000 D nya 6 Rp2.000 Jadi yang dimana X ini tadi Yang kita misalkan Satu buku tulis Jadi hasil X nya ini Satu buku tulis Harga per Satu buku tulis Adalah Rp4.000 Satu buku tulis Dan Untuk Y Satu pensil Untuk harga Satu pensil nya Adalah Rp5.000 Satu pensil Dan Untuk Z Satu sepidol Untuk harga Satu sepidol nya Adalah Rp2.000 Dan Untuk soal tadi Kan ditanya Di dalam soal Jika Dito Jika Dito Membeli Satu buku tulis Satu pensil Dan Satu sepidol Berapakah Yang harus Dibayar Lalu Kita Lakukan Dengan cara Substitusi Yaitu Dia ingin Membeli Satu buku tulis Satu X Ditambah Satu pensil X Ditambah Y Ditambah Satu sepidol Z Yang dimana X nya tadi Harganya Satu buku tulis Yaitu Rp4.000 Rp4.000 Ditambah Y nya Rp5.000 Yaitu Y nya ini adalah Satu pensil Rp4.000 Rp5.000 Kemudian Ditambah Z Untuk Z nya ini Satu Sepidol Rp2.000 Jadi Hasilnya Dalam Rp4.000 Tambah Rp5.000 Tambah Rp2.000 Rp5.000 Rp10.000 Rp11.000 Jadi Jika Dito Ingin Membeli Satu Buku tulis Satu Pensil Dan Satu Sepidol Maka Dito harus Membayar Membayar Rp Rp Rp11.000 Jadi Untuk Jawaban Dalam Soal Tersebut Adalah Jadi Jika Dito Ingin Membeli Satu Buku tulis Satu Pensil Dan Satu Sepidol Maka Dito Harus Membayar Sebanyak Rp11.000 Mungkin Ada Yang Ingin Dia Pertanyakan Maaf Mungkin Saya Tadi Kurang Menyaksikan Itu Yang 3X Yang 3X Tambah Bagi Tambah Bagi Tambah 30 Itu Dari Mana Itu Yang Itu Yang Telah Diketahui Dalam Soal Yaitu Yang Milik Daripada Amir Jadi Ini Adalah Persamaan Yang Ada Di Dalam Yang Amir Miliki Yaitu 3 Buku Tulis 3 Buku Tulis Kan Buku Tulis Z Tadi X Jadi 3 Buku Tulis 3 X Ditambah Kemudian Disini 2 Pensil 2 Jadi Y Ini kan Pensil Jadi 2 Y Terus Ditambah 4 Spidol 4 Spidol Yaitu 4 Terus Kan Z Ini 1 Spidol Terus Sama Dengan 30.000 Jadi Ini Adalah Dalam Bentuk Matematikanya Untuk Persamaan Amir Mungkin Ada yang ingin Pertanyaan lagi Mungkin Cukup ini Dari kami Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Kami dari Kelompok 3 Ingin Mempresentasikan Tentang Determinan Dan inverse Matrik Ordo 3x3 Sebelum Kami melanjutkan Presentasi Kami Perkenalkan Nama saya Mahendra Prasetyo Dan teman di sebelah Saya Muhammad Harif Yang mana Sebelum Kami Mempresentasikan Ada baiknya Kita Mendengar Satu Pepatah Yaitu Tidak ada Hari Tanpa Matahari Begitu Juga Presentasi Kita Hari ini Mari Kita Bersama-sama Menjelajahi Cahaya Pengetahuan Dalam Materi Determinan Dan inverse Matrik Ordo 3x3 Oke Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Kepada Teman saya Yaitu Muhammad Harif Untuk Menuliskan Soalnya Di sini Yaitu Soalnya Diketahui Sebuah Matrik Ordo 3x3 Yaitu Sama Dengan 1 2 1 2 5 0 3 3 8 Oke Pertanyaannya Tentukan Inverse Dari Matrik A Tentukan Inverse Dari Matrik A Dari Matrik A Oke Sebelum Kita Mencari Inverse Dari Matrik A Kita Sebelumnya Harus Mencari Dahulu Yaitu Determinan Dari Matriknya Menggunakan Sistem Sarus Langsung 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 Minumnya Ya Langsung Minumnya Dari Tentukan Dari Tentukan Dari Tentukan Terima kasih. 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 5 lalu hasilnya selanjutnya 40 ditambah 26 ditambah 15 oh oke maaf maaf ya itu tadi dikurang 40 dikurang 26 dikurang 15 dan hasilnya dijumpai negatif 1 1 sedik lagi lalu setelah kita jumpa kofaktornya yaitu negatif 1 kita mencari ajainnya yaitu yang mana mempunyai baris pertama 40 baris kedua 16 dan baris 3 7 kemudian yang baris ke baris yang kolom kedua yaitu 13 5 3 dan kolom ketiga negatif 5 2 1 yang mana di ajainkan yaitu kolom menjadi baris lalu sehabis itu dibagi dengan 1 yang mana mempunyai hasil hasilnya hasilnya aja tulis 40 40 40 40 negatif 40 maaf lanjut 13 5 ok 16 negatif 5 2 dan 7 min 3 dan negatif 1 jadi inilah hasil dari penentuan inverse dari matrik A yang mana mempunyai hasil negatif 40 13 5 16 5 2 7 min 3 dan min 1 jadi sekian presentasi kami mungkin ada yang ingin bertanya jika jika tidak ada yang bertanya kami akhiri sebelum kami akhiri kita mungkin membaca pepatah yaitu setiap perjalanan memiliki akhirnya sendiri terima kasih atas perhatiannya semoga kita semua dapat membawa pulang hikmah dan perjalanan kita hari ini kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siapa bisa memberi kesimpulan dari materi kita hari ini ibu tanya coba dijawab jadi kesimpulan hari ini adalah determinan materi di kolor 23 dapat ditutup dengan menggunakan asuran nah ini ibu bagi soal tolong dikerjakan selama 5 menit ya terus mana tadi yang kepadanya nak yang kelompok ini terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya wa alaikum salam terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya